Kita tuh berikhtiar-berikhtiar, itu tugas kita berikhtiar Tapi ketika terjadi kebaikan, lalu misalnya terjadi lompatan Itu sebetulnya bukan prestasi kita teman-teman Itu murni Allah menolong kita Saya ingin memberikan sebuah paradigma disini Berapa banyak orang yang kerja lebih keras daripada kita Berapa banyak orang yang kemudian kerja lebih rajin daripada kita Berapa banyak yang lebih pinter daripada kita Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Gak semua tiba-tiba kalau dia lebih kerja keras, dia lebih rajin, dia lebih pinter, terus hasil lebih baik Kauan-kauan sekalian, kita masuk lagi dalam pembahasan Tadabur Surah Al-Anfal Kali ini kita akan membahas yaitu Surah Al-Anfal Quran Surah 8 Ayat 17 Al-Anfal ayat 17 A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Falamtaqtuluhum walakinallaha qatalahum Maka bukan kamu yang membunuh mereka Walakinallaha qatalahum Tetapi Allah lah yang membunuh mereka Dan Allah menguji orang-orang beriman itu Dan Allah kemudian memberikan ujian kepada orang-orang beriman itu Dengan balaan hasanan, dengan ujian yang baik Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui Konteks dari ayat ini, kawan-kawan sekalian Itu adalah kemenangan kaum muslimin Atas kaum kafir di perang badar Dan ayat ini sebetulnya adalah ayat teguran Ketika kaum muslimin di ayat pertama Surah Al-Anfal itu Berselisih tentang harta rampasan perang Yas'aluna ka'anil anfal Itu di ayat 1 Jadi begitu menang, Al-Anfal ini bercerita tentang Sikap dari kaum mu'minin Yas'aluna ka'anil anfal Mereka malah rebutan tentang harta rampasan perang itu Maka ayat-ayat sampai ayat 40an Itu mentarbiah kaum mu'min Salah satu tarbiahnya adalah Kamu menang, itu bukan kamu loh yang ngebunuh Kamu menang, itu bukan kamu yang memanah Kamu menang, itu bukan kamu yang lempar Kamu menang, itu bukan kontribusi dan ikhtiar kamu Kamu menang itu karena sesungguhnya Allah saja yang kemudian melakukan itu semua Makanya dalam perang badar itu terkisahkan sekali bagaimana kemudian Seribu pasukan berat kafir itu tunggang langgang Nah, sekarang apa yang kemudian Kita bisa ambil insight Pada bisnisnya Perhatikan disini Bukan kamu yang membunuh Tetapi Allah yang bunuh Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar Tetapi Allah yang melempar Jadi Itu Bisa kita resapi Sebagai bahwa Bukan kamu yang bikin sukses bisnismu Bukan kamu yang kemudian Bikin maju bisnismu ini Tetapi Allah yang kemudian berperan besar dalam kehidupan kita Nah, jadi ini ada satu perspektif yang harus kita bawa dalam Quranic Insight di ayat 17 ini Bahwa Kita tuh berikhtiar-berikhtiar Itu tugas kita berikhtiar Tapi ketika Terjadi kebaikan Lalu misalnya terjadi lompatan Itu sebetulnya bukan prestasi kita Itu murni Allah menolong kita Saya ingin memberikan sebuah paradigma disini Berapa banyak orang yang kerja lebih keras daripada kita Berapa banyak orang yang kemudian kerja lebih rajin daripada kita Berapa banyak yang lebih pinter daripada kita What happened? Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Nggak semua tiba-tiba Kalau dia lebih kerja keras Dia lebih rajin Dia lebih pinter Terus hasil lebih baik Nggak begitu juga kolerasinya Dan nggak selalu begitu Nah, jadi Apa yang kita sadari disini Bahwa semua itu karunia Allah saja Maka tugas kita berikhtiar Itu adalah ikhtiar maksimal saja Untuk kemudian menunaikan asbab Menunaikan sebab Dari terjadinya sesuatu Tapi kemudian kita udah berikhtiar Maka insight yang harus dibunggu disini Yang pertama adalah insight kesadaran ketidakberdayaan Jadi kalau dari sini Saya ingin masuk pada Kalau mau benar kita berjalan Di atas rel dakwah Al-Quran Itu kita harus menyadari bahwa Yang pertama adalah Kita harus menyadari Kita itu tidak berdaya Tidak berdaya Sama sekali La haulah wa la quatilabillah Ini klisye Tapi di ayat ini jelas banget Falam taktuluhum Walakinallah haqatalahum Bukan kamu yang membunuh Tapi Allah yang membunuh Bukan kamu yang bikin produk bagus Tapi Allah yang bikin produk itu jadi bagus Bukan kamu yang bisa buka outlet Hampir ratusan cabang Tapi kemudian Allah yang kemudian membantu kamu Buka outlet sampai ratusan cabang Bukan kamu yang bisa bikin menang di market Tapi Allah yang bikin menang di market Itu sebuah pembelajaran Bahwa kita kemudian Tidak berdaya sama sekali Insidenya adalah Yang kedua adalah teman-teman Ini menarik Wama ramaita idramaita Dan bukan kamu yang melempar Ketika kamu melempar Walakinallah haqatah Tetapi Allah yang melemparkan itu Nah jadi Disini teman-teman sekalian Itu dalam riwayat Nabi Muhammad SAW Mengangkat pasir Lalu kemudian melemparkannya Ke kaum kafirin Dan kemudian Dalam beberapa riwayat Ada yang mengatakan Pasukannya lalu kemudian terombang ambing Lalu kemudian Jadi angin yang sangat Sangat deras Yang sangat besar Di kaum kafirin gitu ya Dan Lemparan dari Pasir Nabi Muhammad SAW Itu dampaknya itu luar biasa Nah Maka pada ayat ini teman-teman sekalian Setelah tadi kita merasakan Tidak berdaya Bahwa Satu hal yang kita lihat Bahwa ketika kita melibatkan Allah SWT Kita akan masuk pada Zona powerful Jadi ketika kita Sudah Sudah kemudian melibatkan Allah SWT Kita akan masuk pada Zona powerful Apa itu powerful? Bukan kita lagi Yang presentasi Allah yang presentasi Bukan kita lagi yang cari mitra Allah yang cari mitra Bukan kita lagi yang jualan Allah yang jualan Nah Gimana supaya kita masuk Zona powerful? Ya kita bawa iman Bismillah Dengan nama Allah Itu kita bawa iman Kita bawa iman Dalam setiap aktivitas kita Maka Kenapa saya nyebut Di poin kedua Zona powerful Teman-teman Boleh merasakannya Jadi kalau yang Poin pertama tadi itu Tidak berdaya Untuk orang-orang yang ngerasa Banyak sumber daya Nah sekarang poin yang kedua Saya turunin bahwa Teman-teman yang kemudian Merasa tidak punya jaringan Teman-teman yang merasa Tidak punya modal Teman-teman yang merasa Kemudian bahwa Saya gak bisa apa-apa Tenang aja Bukan kamu yang presentasi ketika kamu presentasi Tapi Allah yang presentasi Bukan kamu yang jualan ketika kamu jualan Tapi Allah yang jualan Bukan kamu yang kemudian pitching ketika kamu melakukan pitching Dan seterusnya Jadi kita harus meyakini yaudah Ya Allah tolong bersamai jualan saya Ya Allah tolong bersamai dagangan saya Ya Allah tolong bersamai semua ini Lalu kemudian teman-teman harus merasakan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla itu sudah membersamai Yaudah unlimited Jadi di tengah ketidakberdayaan manusia Disitulah celah powerful, resourceful Jadi di tengah penghambaan manusia Disitulah celah pertolongan Allah pada kehidupan kita Jadi di tengah kita ini gak berdaya Di tengah kita ini Apa Babak belur Lalu kemudian Betul-betul di bawah Nah di titik itulah kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan Banyak-banyak pintu pertolongan Ya maka kawan-kawan sekalian Ketika kemudian kaum muslim itu lemah Lalu kemudian sumber dayanya kurang pada perang badar Lalu kemudian mereka juga lagi Banyak dicoba dengan berbagai macam hal Maka Allah menyebutkan Dan kami uji kaum mu'min itu dengan cobaan yang baik Sekarang begini Kalau kamu kekuatannya besar Dan kamu menang Maka kamu akan Bertepuk tangan atas kekuatan Kalau kamu jaringannya banyak dan maju Dan kemudian Kamu mendapatkan kebaikan bisnis gitu Profit, cuan dan seterusnya Maka kamu akan memuji jaringanmu Ini karena jaringan saya Ini karena saya kenal anu ini dan lain sebagainya Perang badar itu menunjukkan Betapa lemahnya kaum mu'minin Lalu betapa dasyat besarnya kaum kafirin Dan disitu Allah kasih menang Kelemahan dan kehebatan Dan disitu Allah kasih menang Maka itu menjadi balaan hasanan Memang ujian dia Ya ada Ada kelemahan bertemu dengan kekuatan yang luar biasa Tapi ketika kelemahan ini yang menang Maka disitulah menjadi hasanan Disitulah kaum mu'min pada perang badar itu Mendapatkan keimanan yang berlapis-lapis Dan banyak sekali yang masuk Islam pasca perang badar itu Karena melihat bagaimana Bukti keberpihakan Allah Azza wa Jalla Bukti keberpihakan Rabbul Alamin Itu pada pasukan kaum muslimin Balaan hasanan Maka insight yang ketiga Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah Apapun ujian kita dalam bisnis hari ini Yang rasa-rasanya tidak equal Apapun ujian Ujian kita pada bisnis hari ini Ujian Yang Unequal Pertarungan-pertarungan yang tidak Tidak apa ya Tidak 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 seimbang gitu Bahwa Aduh berat banget ini ustad Aduh ini kayaknya gak mungkin Itu adalah balaan hasanan Balaan hasanan Ujian yang baik Kenapa ujian yang baik? Karena disitulah kemudian kamu akan melihat bagaimana Allah melempar Bagaimana Allah yang turun presentasi Bagaimana Allah yang masuk ke dalam pabrik kamu Bagaimana Allah kemudian hadir dalam tim kamu Bagaimana kemudian Allah mentenagai ruh organisasi kamu Bagaimana kemudian Allah hadir dalam jualan kamu Hadir dalam perancanaan riset produk kamu Bagaimana Allah hadir dalam ide-ide yang brilliant yang kemudian hadir Asbabnya Fikiran-fikiran dan kerja-kerja kamu Disitulah kamu bisa merasakan nanti Kita bisa merasakan Kedasyatan dari Pertolongan Allah Azza wa Jalla Jadi Bukan kita yang bunuh bro Tapi Allah yang bunuh Bukan kita yang melempar Tapi Allah yang melempar Nah ini harus kita laksanakan betul Di dalam denyut bisnis kita Udah kita presentasi Kita hubungi orang Tapi kita jangan kemudian berpikir bahwa Lemah banget ya Cuma ini doang yang saya bisa lakukan Gak ada doang bro Tidak ada aktivitas yang doang Kalau dia kamu ikat bersama iman kepada Allah Azza wa Jalla Tidak ada langkah bisnis yang sederhana Kalau kamu bawa pakai iman Tidak ada jalan bisnis yang sederhana Kalau kamu bawa pakai iman Jadi selalu iman itu tuh Energinya itu besar Energinya itu dasyat Untuk diri teman-teman Bagi saya demikian Allahumma sallilah as же diri dan muhammad Jadi pelajaran Quranic Insight Di ayat 17 ini Tenang saja Allah yang melakukan semuanya Tenang saja Tugas kita memang melempar Tugas kita memang berusaha Tapi yakinlah bahwa dibalik itu Kalau Allah ridho Jalan-jalan kita benar Kita ngikutin apa yang kemenulian Allah mau Maka Allah akan terlibat dalam langkah-langkah kita Terima kasih Quranic Insight for Entrepreneur Terima kasih Studio Al-Fat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh